Nah peristiwa 1965 inilah yang kemudian memunculkan, munculnya satu platform baru, lakanan baru, yang ketika itu menyebut dirinya sebagai pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Keragaman politik itu ditekan sekemikian rupa, ada fusi tapi tidak alaminya begitu, karena represi negara melalui birokrasi, melalui tentara dan juga kekuatan politik mayoritas yang juga menjadi bagian dari kekuasaan Golkar begitu luar biasa. Pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia itu sangat demokratis, yaitu tahun 1955. Di dalam pemilu pertama ini pesertanya itu adalah lebih daripada 10 atau bahkan lebih dari 20 partai ketiga itu yang bertanding secara terbuka dan menjalankan prinsip yang sangat demokratis. Artinya semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan suara dari rakyat. Setelah pemilu 1955, terjadilah berbagai macam ekses, dampak daripada perimbangan kekuatan yang tidak terlalu jauh itu adalah kemudian pemerintahan juga sulit untuk menegakkan otoritasnya. Dan karena itulah kemudian Soekarno mengeluarkan dikit presiden tahun 1959 yang kemudian diikuti oleh satu proses sistem demokrasi yang disebut dengan demokrasi terpimpin yang ketiga itu menyebabkan tidak ada pemilu, sampai terjadi peristiwa 1965. Nah peristiwa 1965 inilah yang kemudian memunculkan, munculnya satu platform baru, katanan baru. Dan ketika itu menyebut dirinya sebagai pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Lalu kita masuk ke era Orde Baru, keragaman politik itu ditekan sedemikian rupa. Ada fusi tapi tidak alamiah, begitu. Dan kemudian terus berkembang sampai tahun 1997, di mana memang pada waktu itu kita punya pemilu tapi tanpa demokrasi. Jadi pemilu digunakan untuk melakukan sirkulasi elit reguler setiap lima tahun sekali, tentu saja dari tahun 1971 ke 1977 karena ada dinamika ya, penyederhanaan partai dari 10 ke 3 yang itu lagi-lagi tidak alamiah, begitu. Dan kita terus berlanjut dengan tiga partai, bisa dikatakan kita mengalami stagnasi politik. Karena keragaman politik, kompetisi politik yang mestinya menjadi karakter pemilu yang demokratis itu tidak hadir. Dan luar biasa intervensi negara ya, otoritas kekuasaan melalui tentara, birokrasi, dan golkar, ABG, begitu membuat tidak semua orang bisa bicara, berani bicara, dan bahkan syarat pemilu yang membutuhkan kompetisi yang kompetitif kan juga tidak hadir. Jadi memang Pak Harto atau General Suharto yang berkuasa ketika itu adalah satu representasi dari dominasi militer dalam kehidupan politik di Indonesia. Jadi menjadi penting bagi Presiden Suharto untuk memiliki satu kendaraan politik yang bisa menjamin kekuasaan dari rezim atau pemerintahan yang dia pimpin. Dan karena itulah kemudian dia memanfaatkan sebetulnya kekuatan real atau konkret yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat ini menjadi satu tumpuan kekuasaan dengan konsep difungsi ketika itu ya. Jadi APRI bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan keamanan, tapi juga sebagai satu kekuatan sosial politik yang terjun langsung di dalam pemerintahan. Dan karena itulah kemudian dilakukan berbagai penataan ya, dengan memanfaatkan keberadaan militer dengan dui fungsinya tadi untuk masuk ke dalam kehidupan politik. Nah inilah yang kemudian menyebabkan berbagai organisasi kekaryaan ya, yang non-partai ketika itu mulai dikuasai oleh para perwira-perwira tinggi militer dan digerakkan untuk kemudian menyatu menjadi satu kekuatan yang disebut sebagai golongan karya. Pemilu di era Orde Baru itu kan pemilu dengan pendekatan politik kekuasaan dan politik ketakutan. Jadi kompetisi tidak ada, lalu kemudian masyarakat berada dalam tekanan. Jadi kalau kita bicara pemilu itu kan kemerdekaan, kehendak bebas begitu ya. Tapi pada waktu itu kan tidak ada kemerdekaan, tidak ada kehendak bebas karena represi negara melalui birokrasi, melalui tentara begitu dan juga kekuatan politik mayoritas yang juga menjadi bagian dari kekuasaan Golkar begitu luar biasa. Masuk di dalam semua lini kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Jadi pada waktu itu politik kekuasaan dan politik ketakutan itu membuat suara pemilih itu tidak jenuin, suara pemilih itu tidak murni mencerminkan kehendak bebas apa yang menjadi kemauan mereka. Sebetulnya sebelum proses-proses pemilu berlangsung, itu sudah ada kesepakatan diantara kekuatan-kekuatan partai politik yang ada ketika itu, siapakah presiden yang akan memimpin Indonesia ketika itu. Karena sebetulnya pemilu yang diadakan ketika itu bukan untuk memilih presiden, tapi untuk memilih anggota legislatif. Nah nanti anggota legislatif ini akan mengisi kursi di DPR dan MPR dan kemudian mereka inilah yang akan memilih presiden. Jadi ini adalah satu sistem pemilihan tidak langsung ya, artinya bahwa kita sebagai rakyat biasa memilih anggota legislatif yang direpresentasikan oleh partai-partai yang kita pilih dan kemudian anggota legislatif ini mendukai kursi di DPR dan MPR dan MPR lah yang kemudian bersidang untuk memimpin presiden. Nah yang unik di masa Orde Baru, partai-partai itu hampir semuanya sudah didekati, dilobi, dan direkonstruksi sedemikian rupa untuk menyuarakan satu orang calon yang akan menjadi presiden, yaitu Soeharto. Maka dalam pemilu-pemilu Orde Baru yang berlangsung dari sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1996, itu hampir semuanya menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Soeharto. Pada waktu itu tentu saja kita kan pilpres tidak ada ya, Presiden dipilih oleh MPR dengan kekuatan yang sudah dikondisikan dan dikonsolidasikan oleh kekuasaan. Jadi betul-betul pada waktu itu eksekutif itu yang menjadi kehendak partai. Nah kalau sekarang kan kita punya pilpres yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi sistem check and balances atau kekuatan kontrol itu semakin terfasilitasi karena jalur mandatnya itu untuk parlemen dan eksekutif langsung ditentukan oleh rakyat. Namun memang ya tantangannya adalah kan kita berharap di era reformasi ini demokrasi makin kokoh dengan check and balances ya, saling kontrol di antara cabang-cabang kekuasaan. Sesuatu yang tidak hadir pada era Orde Baru. Kalau era Orde Baru itu kan politik keseragaman ya, jadi Presiden ditentukan oleh nanda taris MPR begitu powerful, tanpa ada kontrol, pengawasan dari parlemen begitu seperti paduan suara. Jadi Pak Harto yang ketika itu sudah menjabat sebagai presiden, itu memiliki posisi sebagai ketua dewan pembina, bukan ketua partai. Jadi dengan demikian sebetulnya posisi ini merepresentasikan satu simbol ya, bahwa Pak Harto itu berada di atas partai-partai politik. Karena dia bukan ketua partai, dia ketua dewan pembina dari sebuah partai yang merupakan partai terbesar lah, yang ada di Indonesia ketika itu. Dengan format seperti ini, Pak Harto bisa menyatakan bahwa dia berada di luar kepentingan partai politik. Karena kekuatan politik yang dia pimpin pun bukan partai. Meskipun dia berperilaku seperti partai, yaitu golongan karya. Namanya pun bukan partai. Karena sebetulnya konsep golongan karya ini adalah satu konsep yang sudah ada sejak awal tahun 60-an. Dan dibentuk sebetulnya untuk mewadahi berbagai macam kekuatan politik ketika itu yang ada di dalam format politik demokrasi terpimpin di bawah Soekarno, yang tidak berada di bawah partai-partai yang ada ketika itu. Nah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah order baru untuk menjadi penopang kekuatan utama dari resim yang baru dibangun ketika itu. Dengan ideologi utamanya yaitu pembangunan. Nah sekarang memang kita juga menghadapi hampir situasi yang ya serupa tak sama. Tetapi parlemen yang mestinya menjadi kekuatan kontrol, tetapi justru juga akhirnya sekarang menjadi stempel. Seperti paduan suara juga dengan eksekutif. Dan itu tidak lepas dari politik merangkul yang diperankan atau pendekatan yang disebut dengan ala Indonesia gitu ya. Politik mengayomi, jadi tidak meninggalkan tapi merangkul. Tapi di saat yang sama dia justru melemahkan demokrasi kita karena kekuatan kontrol yang harusnya dihadirkan oleh parlemen terhadap presiden itu justru menjadi absen. Akhirnya kebijakan-kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang meninggalkan partisipasi masyarakat mudah sekali untuk disahkan. Sebut saja Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan puncaknya saya kira Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang walaupun tidak sehoror di era order baru ya, era order baru ya ketakutan, tidak mampu untuk bebas berpendapat, berserikat, berpikir, itu kan situasinya sangat berbeda dengan hari ini. Kita bersyukur bahwa kita masih punya itu ya, kemampuan untuk berbicara, berpendapat, berserikat, walaupun itu mendapat tantangan. Terima kasih telah menonton!